Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama ya untuk melanjutkan materi kita yang kemarin yaitu masih membahas tentang Robomind Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar tapi sebelum itu bukisnya akan memberi informasi terkait dengan akun belajar ID kalau tadi belum sempat pada masuk ini bukisnya informasikan bahwa akun belajar ID wajib kita gunakan ya supaya kalian tidak terbebani kuota internet karena di di belajar ID itu kita mendapatkan banyak fasilitas termasuk bukisna ini menggunakan akun belajar ID secara otomatis bukisna bisa mendapatkan G Suite ya dan itu free gak berbayar kemudian kalian kalian nanti juga bisa belajar free ya menggunakan Google Meet ini jadi silahkan dimaksimalkan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah untuk kita ya baik untuk mengawali materi kita hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan pecahan kita masing-masing mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran kita hari ini berdoa menurut agama dan pecahan kita masing-masing dimulai selesai oke kita akan melanjutkan materi untuk materi yang kemarin ada kesulitankah untuk robomainnya ada bu krisna akan mempersilahkan kalian yang ingin mempraktekkan tugas kemarin secara live nanti ada nilainya untuk yang menggunakan laptop mungkin bisa share screen sebutkan nama kelas dan nomor absen tugas yang kemarin ya kalian kan kemarin diminta untuk ini ya membuat inisial nama ya kan menggunakan robomain silahkan yang mau mencoba ada enggak nanti ada tambahan nilainya silahkan kameranya tolong dinyalakan ya kalau enggak dinyalakan nanti saya ngajar apa ini masuk saya ngajar layar ada yang mau mencoba mungkin Gio mau nyoba silahkan kan ini tugas kemarin masuk belum dikerjakan silahkan yang mau nyoba halo kelas 8 kok anteng anteng tadi kelas 7 nya seru banget ayo silahkan yang mau mencoba robomain nya ada yang sudah download dan install robomain di laptop nya ada tidak coba coba saya cek siapa ya ini pada enggak mau nilai kok ya kayaknya jingga coba jingga sahra halo jingga sudah download belum bisa dibuka berarti belum bisa di install oh gitu ada lagi yang lain ada masalah kah coba yang sudah install robomain coba tunjuk jari raise hand raise hand di klik raise hand nya saya tak lihat coba ada enggak ageng yuda ada lagi masih cuma satu coba saya mau ngecek deh kalian bisa raise hand enggak coba semuanya raise hand semuanya raise hand oke bisa ya oke sekarang lower hand lower hand oke berarti enggak ada masalah ini raise hand nya sekarang saya tanya lower hand lower hand lower hand dulu ageng yuda lower hand dulu najwa kalau lower hand itu berarti raise hand nya diturunkan lagi sekarang buku kristatanya yang sudah menginstall aplikasi robomain silahkan raise hand yang sudah yang sudah menginstall aplikasi robomain biar bu kristatau berapa anak yang sudah menginstall berapa anak yang belum mas mas dikit ya oke lower hand lagi sekarang bu kristat sekarang bu kristatanya lagi yang sudah mencoba robomain secara live tanpa menginstall langsung di website nya ada tidak raise hand yang sudah nyoba itu pakai pakai hp juga bisa pakai laptop bisa pakai komputer bisa yang sudah nyoba ada raise hand yang sudah mengerjakan tugas lkpd raise hand dulu oke yang lain pada tidak raise hand lower hand lagi lower hand lagi pertanyaan selanjutnya yang sudah menggunakan akun belajar id di google classroom silahkan raise hand yang sudah menggunakan geo raise hand nya di sini bukan bukan disitu geo raise hand nya di klik geo raise hand nya di klik kan ada itu tombol raise hand yang sudah menggunakan akun belajar id silahkan raise hand yang sudah masuk ke google classroom oke oke ini yang lain berarti belum ya masih banyak yang belum menggunakan akun dari pemerintah ya memang akunnya itu keluarnya setelah kita belajar 2 minggu ya waktu itu ya jadi kita sudah masuk di classroom sudah menggunakan akun pribadi ternyata setelah itu turunlah akun belajar sehingga memang agak rancu ya jadinya kalian juga bingung oke ya gimana sekarang sudah dapet belum belum ada atas nama siapa kelas berapa ya elita kelas 8 elita kelas 8 e aksen 11 11 ini belum dapet akun ya belum katanya itu dikira enggak kembar sama elia jadi yang ditulis cuma elia oh gitu ya oke oke sambil ditunggu berarti ya karena itu karena itu kan disamakan dengan akun di dapodik ya oke silahkan lower hand semuanya lower hand dulu semuanya ya bu krishna tanya tapi silahkan dijawab langsung ya ini zahra hartanto lower hand dulu lower hand dulu coba semuanya lower hand lower hand lower hand itu resetnya di klik lagi supaya dia turun gitu ya lower hand dulu lower hand dulu sekarang bu krishna tanya silahkan dijawab langsung ya adakah kesulitan kalian dalam memahami materi robomen yang kemarin silahkan yang mau jawab yang jawab berarti yang resen ya yang resen berarti jawab ini oke renokta priambodo mana renokta ada karena resen maka saya panggil renokta kok malah diturunkan ageng yudha ageng mana oh renokta ada ya renokta renokta silahkan bagaimana menurut pendapatmu ya apakah materi robomen yang kemarin bisa dipahami dengan baik atau tidak sakit sakit ya oke ada kesulitan ada kesulitan enggak oke ada lagi yang mau berpendapat ada enggak kalau tidak ada berarti ibu krisna anggap semuanya sudah paham ya jadi bu krisna bisa melanjutkan materinya gitu maksudnya sebentar oke kita akan melanjutkan materi kita masih dengan robomen bu krisna share screen dulu yang muncul di layar apa sekarang apa yang muncul di layar kalian bu krisna share screen share screen apa rencana pelaksanaan pelaksanaan oke berarti sudah sudah masuk share screen oke untuk materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasarnya ini ya memahami pendekatan ilmiah dan proses serkayasa materi pokoknya juga sama itu kalau di kompetensinya dari pusat itu kita masuk di sini kita masuk di sini ini oke sekarang dari materi itu apa yang akan kita pelajari bersama itu yang pertama kalian nanti bisa memahami cara menjalankan robot pada aplikasi robomain karena memang ini menggunakan rekayasa perangkat lunak jadi yang namanya rekayasa itu kita mengembangkan daya kreasi dan imajinasi kita sehingga ketika kita dihadapkan pada sebuah robot yang berjalan di robomain kita itu bisa menjalankan robot itu sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan keinginan kita yang kedua nanti kita bisa merekayasa jalannya robot sesuai dengan algoritma atau flowchart yang dibuat yang ketiga menjalankan robot sesuai dengan loh kok sama oh yang yang kedua kita bisa merekayasa dulu balik yang ketiga menjalankan jadi setelah direkayasa ini dibuat seperti ini seperti ini seperti ini kita coba jalankan kalau dijalankan ternyata robotnya sudah berjalan sesuai dengan rekayasa yang kita buat berarti itu sudah benar oke sekarang kita lihat ini layar apa yang muncul yang muncul layar apa yang muncul oke oke nah silahkan di mute lagi micnya terima kasih di hp saya masih wajahnya bu Krishna di hpnya masih apa masih wajahnya bu Krishna punya saya cukup bu belum share screen sebentar 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 diunpin diunpin dulu sebentar sebentar masih wajahnya bu Krishna ya sudah ada bu sudah ada oh tadi sudah ada tinggal diunpin aja bu wajahnya bu Krishna oh masuk takpin sih rasain gak takpin deh ini muncul apa sekarang bu Krishna lagi masih bu Krishna sebentar kalau seperti ini masih buruk Krishna sudah bu sudah bu sudah bu ini ini sudah bu sudah bu gak ada bu yang hitam oh itu sinyalnya sebentar kita tunggu sebentar halo babi masih wajahnya bu Krishna sekarang jadi wajahnya bu Krishna lagi saya adanya layar hitam bu wajah bu Krishna sama gambar kok bisa yang pakai hp semuanya gak bisa lewat rubomainnya bisa pakai hp bisa ini sudah oke oke gini apa mungkin sinyal kali ya sudah 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 ada yang muncul rubomain kak rubomainnya kan ya yang pakai hp oke sekarang kita lanjutkan berarti bu Krishna harus pelan-pelan ini ya karena sinyalnya gak bareng-bareng gak apa-apa kita akan mencoba menjalankan robot ini kemarin kita sudah memberikan perintah seperti ini ya kita ingat-ingat lagi jadi kalau misalnya write itu berarti robotnya kenapa kemarin kalau write apa yang dilakukan robot kalau write masih ingat masih ingat gak kalau write masuk lupa lupa semua repot bukisah kalau lupa semua coba kita jalankan ya perhatikan robot dari sini jadi pertama kita memberikan perintah yaitu write kalau bu Krishna besarkan disini ini kalau saya play berarti dari posisi dia awal menghadap ke depan eh ke atas dia akan berbelok ke kanan karena ada perintah write disini masih ingat ya kemudian disini ada perintah forward forward itu berarti robot ini kita berikan perintah untuk maju maju kemana ya maju dia hadap kemana kalau saat ini dia diperintah hadap ke kanan berarti dia maju pada saat dihadap ke kanan sini ya maju 9 langkah kan gitu ya berarti dia akan maju 9 langkah nah maju 9 langkah kemudian dia akan diberi perintah untuk left left itu berarti dia menghadap ke kiri ya kita coba lagi jalankan kanan maju 9 langkah hadap kiri gitu ya kemudian ada perintah lagi forward forward berarti dia maju satu langkah ya ada lagi right berarti dia belok kanan atau menghadap ke kanan forward 2 berarti dia maju dua langkah ada lagi left nah left ini berarti dia menghadap ke kiri kemudian dikasih perintah lagi forward 6 berarti dia maju sebanyak 6 langkah ini adalah left berarti nanti disini dia menghadap ke kiri atau belok kiri lanjut ada forward 8 berarti dia akan maju 8 langkah sampai disini kita kasih perintah right berarti dia menghadap ke kanan dan forward 3 berarti dia nanti akan maju 3 langkah itu adalah perintah yang kita berikan di layar perintah ini sudah ingat belum materi ini sudah oke karena ini konsep dasar konsep dasar jadi kalau kalian tidak paham kita mau melanjutkan juga susah kalau misalnya ini saya hapus maka dia tidak bisa berjalan dia tidak bisa berjalan ini sudah anteng dulu disini anteng sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya kita mengambil apa ini namanya ya mengambil apa sih namanya bitcoin ya mengambil bitcoin disini adalah posisinya dari robot ada disini dan menghadap ke atas berarti yang harus kita lakukan pertama kali apa dulu yang harus kita lakukan supaya robotnya bisa right ini double perangkat namanya siapa absen berapa yang jawab right tadi namanya siapa reno reno absen kelas berapa kelas 8A absen berapa 29 oke coba reno selain right kalau right kan berarti nanti diadap kesini terus apa yang harus saya lakukan yang harus dilakukan apa setelah menghadap ke kanan kamu bu apa 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 yang harus saya lakukan maju 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 berarti berarti apa kalau maju berarti apa oke kalau kalian kesulitan kalau kalian kesulitan kalian bisa melihat pada bagian menu ini ada edit kemudian ini ada insert kemudian ada move nah disini kalau kalian kesulitan ya kalau belum hafal perintahnya boleh begini nanti tinggal ini disuruh jalan ke depan berapa kotak misalnya disini ada 1 2 3 berarti angka disini diganti 3 tapi kalau sudah hafal ya langsung aja diketik skripnya ya kemudian setelah 3 apa lagi yang harus dilakukan yang bisa langsung jawab aja right lagi right lagi terus forward lagi forward lagi forward nya berapa 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 2 2 kemudian apa sudah ya nah untuk mengambil bitcoin kita bisa menggunakan perintah ini insert kemudian mana ya nah ini pick up ya bedanya kalau pick up apa put down apa eat up apa kalau pick up itu dia mengambil mengambil gini kalau put down meletakkan kalau eat up ya dimakan ya kita pakai pick up kemudian saya ingin naruh disini ini pick up kan diambil ya kita jalankan dulu biar kalian tidak bingung nah posisi robot itu ada disini kalau misalnya kita ingin robotnya itu meletakkan bitcoinnya pada posisi ini berarti apa yang harus kita lakukan setelah ini apa bu krishna pengennya bitcoinnya ada disini nanti diletakkan disini berarti dia harus apa robotnya harus apa supaya bisa sampai sini apa yang harus saya lakukan ini forward betul forward forward satu itu boleh ditulis forward aja atau begini juga boleh ya kalau sudah forward apalagi left ya betul terus apa lagi forward forward berapa 8 8 kalau mau diturunkan tapi second tapi second ya mohon maaf ya micnya mbak dimatikan dulu mbak micnya mbak oke kalau mau diletakkan lagi tadi kita pick up kita bisa menggunakan pick down nah ini eh pick down put down nah ini ya nah coba kita jalankan tuh kok kiri ini right ulangi ini berarti enggak 8 mas ini 7 saja iya oke jadi seperti itu ya jadi untuk untuk menjalankan perintah ini ya supaya robotnya bisa mengambil bitcoin kemudian meletakkan bitcoin pada posisi ini maka kita bisa memberikan perintah-perintah seperti yang ada di layar ya bu dalam mau tanya bu silahkan caranya menghapus programnya gimana bu menghapus program ya kan ini tinggal didel udah hilang semua loh ini iya contoh ya ini put downnya tak hapus nih tak hapus maka apakah dia nanti akan meletakkan bitcoinnya kalau sudah dihapus coba nah kan tidak kan itu jadi kalau hapus tinggal aja dihapus ya ada lagi yang mau bertanya sudah jelas semuanya nah sekarang bu krista akan menunjukkan lagi ini put down kemudian dia tak suruh kembali lagi ke sana tapi dia harus memberikan warna nah ini berarti kan dia harus balik kanan balik kanan ya berarti harus right right ini kemudian dia berjalan tetapi sebelum berjalan saya ingin menyuruh robot ini untuk menuangkan cat nah paint disini ada paint white kemarin insyaallah sudah ya itu ya paint white berarti dari sini dia akan menuangkan cat berwarna putih menuju kemana nah kalau menuju ke sini tinggal hitung 1 2 3 4 5 6 7 berarti forward 7 gini setelah forward 7 dia kita program untuk belok kiri berarti left kemudian forward kan berjalan dari sini ke sini ya forward 3 ya kemudian left lagi kemudian forward lagi 4 ya 4 barulah kalau sudah paint kita hapus berarti di sini stop paint coba kita jalankan mana ini kok tidak mau jalan oh sorry cari nah ini kebablasan 1 berarti 1 2 jadi kalian mulai sekarang sambil berlatih mana-mana perintah yang salah kayak tadi kan ada merah-merah ya berarti salah perintahnya kita cek lagi apakah sudah berjalan sesuai dengan perintahnya nah oke sampai di sini bisa dipahami oke sekarang supaya bu krisna bisa lebih paham kalian ya apakah kalian paham atau enggak saya akan mencoba untuk membuat challenge ya challenge nya begini kalian akan memerintahkan robot ini untuk mengambil apa ini bitcoin nya kemudian kalian bawa ke sini jadi robotnya terserah kalian mau lewatnya begini kah atau begini kah boleh terserah kalian kemudian nanti bitcoin ini akan kalian bawa ke sini tetapi pada saat robot ini belum mengambil bitcoin dia harus mencetak warna hitam kalau sudah mengambil bitcoin sudah membawa bitcoin dia mencetak warna putih silahkan yang bisa langsung tak kasih nilai bagus nanti jadi challenge nya adalah kita akan melinta robot ini coba mic nya dimatikan dulu dong mic nya mic nya dimatikan dulu semuanya mic nya yang bunyi siapa mic nya mic nya wadidia ya oke kita akan meminta robot ini untuk mengambil bitcoin kalian boleh lewat sini boleh lewat sini juga boleh nah pada saat dia menuju ke bitcoin itu kalian beri warna cat hitam ya pen nya black tapi setelah bitcoin ini diambil atau dibawa oleh robot kemudian dibawa ke sini sampai titik ini dia menggunakan warna putih bagaimana kira-kira perintah yang harus kita berikan yang bisa langsung mic nya dinyalakan sebutkan kelas nama kelas dan absen silahkan write dulu gimana write write oke terus kamu pakai laptop kamu pakai laptop enggak coba kamu share screen aja ya langsung share screen aja dari situ siapa ini tadi yang jawab siapa reno reno oke silahkan reno reno share screen langsung pakai laptop nya sudah install robomain oke oke langsung prison now itu di bawah ada prison now ada enggak di laptop oke prison now kemudian kamu pilih yang your entire screen itu atau kalau sudah buka robomain ya boleh window pilih robomain nya coba dicoba dulu bisa enggak share screen nya biar kelasnya interaktif gitu dari kalian kan makin seru nanti silahkan reno bisa bisa enggak share screen nya kok belum muncul belum belum muncul reno kok kok enggak bisa sudah klik prison no belum sudah terus yang muncul apa lihat itu seriur yang itu pilih pilih itu coba sebentar masih proses oke, sekarang kamu pilih robomainnya, dinyalakan robomain ya, oke, sip yuk dijalankan kasih perintahnya semua, sambil memperhatikan, ini Renokta Priambodo kelas 8A absen 29 ya sedang mempraktekan cara menjalankan robot menggunakan robomain ya nanti yang pengen nyoba, boleh kalian share screen nanti gantian ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalian gak usah bingung kalau punyanya bu Krishna kan menggunakan bahasa inggris selain ini Renokta menggunakan bahasa Indonesia sama saja boleh, tetap boleh dipakai senyamannya kalian saja selamat menikmati 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 Oh putihnya dari situ ya Oke 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 Boleh boleh Ya oke benar Namanya Dapet dong Malfazah Husnadani ya Malfazah Husnadani Kelas 8E Sudah pakai akun Belajar ID belum? Belum Pakai ya mas ya Iya Usahakan hari ini semuanya bisa Pakai semua kecuali tadi yang bermasalah Ya hari ini Semuanya harus pakai itu Terus Ini yang tugas-tugasnya Masih belum tolong Segera dipenuhi Kalau materi itu Bentuknya tagian ya Segera di Apa Tandai Telah dibaca Gitu ya Tandai telah selesai Gitu Ada lagi yang mau nyoba? Ada? Ada enggak? Aku senang melihat senyum Bima 8E Dari tadi Mau nyoba mas? Loh kok malah dimatikan videonya Yang dimatikan videonya Enggak tak kasih Enggak tak anggap masuk loh ya Ayo dinyalakan lagi videonya Semuanya Kita anggap enggak ikut Google Meet nanti Soalnya Ini saya rekam loh Saya rekam Kemudian nanti akan Bu Krisna upload Di Youtube ya Linknya Akan saya bagikan di Google Classroom Sehingga teman-teman kalian yang hari ini Tidak bisa ikut hadir Tetap bisa mengikuti materi ya Dimas Ya Dimas Monggo Biasanya error Bu Untuk kameranya tidak bisa Oh gitu Ya sudah Enggak apa-apa Untuk Raijiannya Juta enggak ada Raijiannya enggak ada Siapa namanya? Saya enggak ada Kok bisa enggak ada? Tidak tahu Presentnya ada loh Padahal Kok Enggak ada ya Dimas pakai akun apa ini? Pakai Pemerintah Akun Belajar Belajar ID ya Belajar ID ya Oke Tapi yang lain Kok bisa ya Mas Oke Nanti sambil dicari lah ya Penyebabnya apa Gio Gio ada masalah? Sama seperti Gio Kenapa? Error Apa itu Layarnya tadi itu Enggak kelihatan Ini pakai HP? Iya Layarnya Enggak kelihatan Gio bukannya ada laptop ya Gio Oke Nanti saya pakai laptop Coba saya pakai laptop Iya Pakai laptop lah ya Ada lagi yang mau nyoba Silahkan Enggak ada Saya kasih challenge lagi Karena ini untuk pemahaman konsepnya harus benar-benar mateng ya Bu Kisah share screen dulu Ini Sudah muncul belum? Sampun Oke Bu Kisah inginnya Robot ini Mengambil Bitcoin yang ada di pojok kanan atas ini Tapi Pada saat dia berjalan menuju ke robot ini Dia Menggunakan Apa itu namanya? Cat warna hitam Ya Menggunakan cat warna hitam Dari sini Sini sampai sini Kalau sudah nanti Bitcoinnya ini Akan diletakkan Di bawah sini Nah pada saat meletakkan Nanti dia menggunakan cat warna putih Silahkan Gampang ya Jadi pada saat menuju ke Bitcoin Dia menggunakan cat warna hitam Ya Kalau jalurnya terserah kalian Yang penting Bu Kisah inginnya Robot ini Bisa mengambil Bitcoin yang disini Selama dia berjalan untuk mengambil Menggunakan warna hitam Catnya Tapi nanti Kalau sudah diambil Diletakkan disini saja Itu nanti dia Menggunakan warna putih Silahkan Ya silahkan Saya stop share dulu Silahkan Share screennya Dinyalakan Yang lain Micnya dimatikan dulu Micnya Robo mainnya di klik Mas Robo mainnya mas Ya oke Okay Sita Di persons μια Cinderella Sudah cantik Ya Ya Kay Sat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan kalian isi selamat menikmati 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 selamat menikmati